hai 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 jumpa lagi kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview drone GMAVIC Air 2 dan pembelian kita akan dapatkan yang pertama ini USB adapter charger gini ya cara pasang USB ini nanti sini USB kemudian konektor kabel yang ini dapat micro USB dapat lagi tipe C dan juga untuk iPhone kemudian kita akan dapat adapter charger isi tiga slot jadi langsung bisa mecas tiga baterai sekaligus ya seperti itu juga ada kabelnya disini kemudian propeller kita dapat tiga pasang tiga set ya setelah pasangnya ini ada silver ke silver sini nah hitam ke hitung juga kita tinggal masukkan di sini Aduh ribet tunggu-tunggu ini kurang pas si ribet nah ya ini paskan kita lock disini ke kanan klik wis sudah cukup gitu aja kemudian yang hitam tekan kemudian geser ke kiri di lock sudah gitu aja sipel kemudian yang kelima kita akan dapatkan remote controller kabel desainnya kabel desainnya keren ya ini untuk hp lalu stexnya terpisah ya kita pasang seperti ini beda dengan drone-drone saya sebelumnya disini ada kabel konektor lagi yang ke HP coba kita pasang konektornya ini kabel tipe C kabel tipe C coba kita buka disini yang pertama kedepannya kedepan kiri dan kanannya tinggal gini kan saja beda dengan drone saya sebelumnya harus masih harus pakai semacam engkolnya yang kedua ditarik ke bawah kiri dan kanan nah seperti ini bagian belakangnya ini bagian depan lalu kita akan mendapatkan juga ini yang keenam gimbal protector kalau untuk menghidupkan tekan dua kali yang kedua kalinya itu tahan kira-kira tiga detik hai 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 dua kali kemudian yang ke kedua kalinya itu tahan kadron siap digunakan tampak di depan ini fitur kelebihannya salah satunya tiga aksis ya gimbal stabilizer ya kelihatan nah jadi nah disini salah satu kelebihan dari Mavic Air 2 jadi semacam gimbal gitu jadi enggak ikut muter tiga aksis ya ini tampak samping belakang bawah seperti ini keren obatnya juga agak lumayan berat beda dengan drone saya sebelumnya agak ringan sih untuk matikan sama tekan dua kali kemudian yang terakhir ditahan tiga detik kemudian yang nomor tujuh kita akan dapat carrying case atau tas tasnya keren banget ini desainnya mantap sehingga kita pasang dulu gimbal protectornya karena tidak akan diterbakkan biar aman lalu ini yang menurut saya bikin mahal ya kita akan mendapatkan tiga unit baterai yang mana baterai ini bisa mencapai 21 menit dikali tiga yang lumayan 20 menit nah itu yang bikin mahal ya agak lama dengan daripada drone-drone yang biasa yang rata-rata 10-15 menit ya ini keseluruhannya lebih lengkapnya seharga 15 jutaan keren coba kita tes terbang selamat menikmati 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 selamat menikmati